selamat menikmati nah ini kemarin udah kita kasih tau tuh hari ini kita buat apa nih di hari kedua kita hari ini akan membuat di hari kedua yaitu beri tropical ice kita udah tau nah ini kita udah siapin bahan-bahannya yang seger banget ya tapi hati-hati nih penonton video semua ini jangan sampai gara-gara lihat terus buat diminum jangan tunggu maghrib dulu pastinya ya nah ini apa ini kita siapin bahan-bahannya nah ini disini bahan-bahannya kita punya ada kelapa di sini kelapa ini segar banget nih kelapa ini kelapanya aku dari buahnya terus disini ada jeli disini aku pake yang strawberry dan ini pake yang rasanya pandan oh iya kita kan ga buatin nih jelinya kita kan ga buatin jelinya ini sebenernya cuma opsional aja opsional untuk tambahan enak dan kalo kita tanya resepnya ini gampang karena cuma 500 air kemudian ditambah 4 gram agar-agar ditambah 4 gram agar-agar tinggal kita panesin kemudian kita sedikit tambahin warna disini gitu aja bekuin beres ya kemudian kita ada apa lagi Tira? disini ada buah-buahan dan ini juga sama nih pak ga harus kok temen-temen di rumah harus kayak gini misalnya ga ada stroberinya udah ga mau ga jadi bikin pakai buah yang ada di rumah aja ya cuma disini Wira dan Chef Dodi udah siapin stroberi anggur hitam terus ada mangga harum manis ada buah alpukas juga ada kiwi dan ada buah naga nah biasanya kalo temen-temen di rumah nih kok bahannya mahal banget banget yah sebenernya di sesuaikan aja nanti untuk pembuatan temen-temen di rumah karena kita yang paling penting kita akan buat kuahnya buat kuahnya ini kita menggunakan badan jellyりました ini penting kalo isinya bisa apa aja tapi kalo kuahnya jangan coba-coba ganti rasanya pasti beda, pasti ga panas ya jadi pakai badan jelly jar apapun isiannya itu buahnya pastinya harus pakai golden fill strawberry kalau mau enak nah karena di golden fill sendiri kandungan buahnya 50% buah asli nah yuk kita lihat buahnya tadi bahan-bahannya temen-temen di rumah semua udah disiapkan ya karena kita udah posting di instagramnya golden fill itu jam 10 pagi itu sudah ada postingan resep dan foto nah tiga cara buahnya aja sekarang udah disiapkan semua bukan ya nah kalau udah disiapkan kemudian kita tinggal siapkan tadaaa disini kita udah siapkan blender nah ini kita udah siapkan blender ya langkah awal yang mau kita lakuin ini kita mau buat kuahnya dulu ini mau buat kuah 50 gram nah ini kita siapkan temen-temen semua kita siapkan 50 gram selai dulu nih kita untuk membuat kuahnya ya 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 udah kita siapkan kemudian ada air mineral air mineral kemudian ada ya udah ya udah nah itu terakhir disini nah ini kita pakai juga susu kental manis susu kental manis ya susu kental manis dimasukkan nah misal sahabat golden fill semua di rumah bisa mau siap saya nggak punya susu kental manis kayaknya nggak mungkin ya kayaknya nggak punya susu kental manis susu kental manis itu muda muda banget dikit kalau di bulan kuasa begini pasti susu kental manis sirup itu udah pasti stand by di dapur ya tapi kuyumnya nggak boleh siang lah nunggu maghrib dulu nih ya udah sampai batang nah kayak ini kita blender dulu untuk bahan kuahnya ya ini untuk bahan kuah ee.. aisnya nah kita blender sampai dia tersampur aja oke terus ditambahkan ini ya ee.. buah ini aku mau tambahin sebuah naga sedikit nah kalau ditimbang ini kurang lebih 25 gram ya paling secukupnya aja sih biar warnanya itu cantik tuh nah jadi mantap kan iya oke cukup jadi cuma hanya membuat warna dan campur ini astagfirah ini nggak nyati 3 menit sahabat jauh dari rumah semua sudah bisa sudah bisa kita buat jadi memang nanti dibuatnya itu pas buah maghrib aja ya karena kalau jauh jauh dari maghrib tak baru diminum oh nanti udah nggak tahan dulu lagi nggak tahan dulu lah ya nah kita tinggal kuahnya udah jadi buah-buahnya juga udah disiapkan jadi tinggal disini ini kita sudah siapkan ini ada bowlnya untuk beri tropical ice-nya dan disini eh tapi ada beberapa nih yang belum kita siapin nih oh iya ini kita kita potong-potong buahnya dulu jeli-jelinya juga kita potong dulu ya ini disini kita tinggal belah aja disini anggurnya tinggal dibelah dua aja ya siap iya sama jelinya itu boleh dipotong memanjang atau sesuai selera nah ini saya sukanya kotak-kotak agak panjang ya kayaknya ya eh gimana sih kotak-kotak tapi agak panjang ya terserah lah ya pokoknya ini potongan jelinya ini eh sesuai selera aja jadi eh terserah sobat golden peel dirumah nih mau bentuk jelinya seperti apa ya yang pasti kuahnya tadi yang harus dipakai karena kenapa ada golden peelnya nah nah ini kenapa dibilang agak kotak panjang karena kotak juga agak panjang juga agak hahaha selera aja nih kita potong jeli-jelinya oke ini sudah nanti tinggal kita susun eh saya coba jeli yang warna hijau hati-hati yang deket kandang kotaknya rumput tersalah ya hahaha ini enak nih hijau jadi lebih berwarna ya iya gitu nah berwarna dan kalau misalnya gak mau rasa strobe dan panen pun gak masalah betul ganti rasa leci hmm ataupun itu rasa jeruk itu terserah kamu ini sudah ini juga eh Safira bisa mulai langsung susun karena ini gampang tinggal belah-belah buah doang jadi disini eh kita tinggal tuang aja batunya ini pastinya untuk orang tersayang di rumah kita mau batunya yang paling cantik yang paling istimewanya betul tapi jangan coba-coba dikasih buat mantan ya oh oh jangan kalau buat mantan jadinya batal tuasannya kalau ketemu mantan mah jadi ini segar bukan mantan habis dandang tapi ini segar karena eh es beri tropicalnya ini luar biasa enak ini kita belah oke tinggal di plating aja ya buah-buahannya tuh nah disusun secantik mungkin ya iya tapi jangan pakai make up karena ini udah cantik dari buah-buahannya waduh hahaha tapi mau cantik di make up-in jangan berarti palsu cantiknya ya iya ini buah ini ibarat cantik luar dalam ya wow udah kenapa dibilang cantik luar dalam udah cantik tampilannya enak banget juga rasanya itu namanya cantik luar dalam untuk makanan dan itu namanya produk golden fill wihihi promo terus tapi gak apa-apa emang emang itu tujuannya ya supaya sahabat golden fill semua tau banget nih produk golden fill enak gak sih ya betul jadi apapun kreasi kamu dirumah itu kalau misalnya pakai produk golden fill itu pastinya rasanya dua kali lipat lebih enak wihihi naik si maco loh hahaha ini rasanya lebih juara nah ini tinggal kita susun-susun ee buah-buahnya ya aduh ini sih ee kita ngeliat ini tuh kayak ngegodah banget ya udah warna-warna apalagi ee di hari kedua ini biasanya masih kuat sih ya kalau di hari kedua ya biasanya masih ee oke lah kalau buat kuasa nah tapi hati-hati pokoknya ini ee dilarang dimakan ini ya kalau siang boleh kalau setelah pagi ya nah ini boleh dimakan lihat loh ada warna hijau pink kuning ah ini enak banget ya nah terakhir disini ee kita punya kelapa eh tapi kayaknya kelapa kita kereta air aja kali ya biar keliatan lebih menarik oke ee Safira tinggal diaduk sedikit kuahnya nanti kita krok-krok sedikit kelapanya kita tambahin lagi sedikit ah biar jangan pelit ya ya mentung nah aduh ini sih astaga ini kalau dimakan ee diaduk ya dengan ada golden fill buah naga susu itu pas dimakan di dalam mulut itu kayak ada ee orang lagi berdemo ya hahaha rame banget gitu dimulut kalau dimakan jadi segar jadi pas kita buka puasa moodnya langsung balik ya langsung segar di kepala itu aduh pasti enak banget ya gak kebayang rasanya dia yuk kita tuang ee apa ya tadi kuahnya aduh kuah bahasanya kuah ya bukan sup tapi ya ini nah kita tuang ada kelapa mudanya nah kelapa muda ini salah satu buah favorit terus kalau di bulan kuasa seperti ini mendapatkannya sangat gampang biasanya banyak tuh mamang-mamang tuh di pinggir jalan jualan tuh ya iya selama muda ya nah tuh aduh ini sih bener-bener dah ya gimana gak menggoda iman kita ya aduh kuasa ini iya selain seni mantan ternyata ini juga ngegoda ya ternyata ya hahaha disini kayaknya masih terbayang-bayang mantan selalu ya itu jangan tuh mau mantan terus nih tuh udah mau pancok aduh masya Allah ini pastinya seger banget ya di sini nah cukup kayaknya ya nah boleh sih sebenernya buah-buah yang ada di sini tuh buah yang gampang dicari dan memang kalau misal tadi ee kita bilang di awal ee kita bilang di awal gak keras selalu ngikutin kita buahnya ya jadi boleh iya buah yang ada di rumah coba golden pill semua cocok di rumahnya biasanya yang ada di rumah kita tuh paling gampang misal ada semangka ada melon ada buah apel gitu biasanya yang paling gampang apel ya biasanya jeruk boleh tuh buah yang dipakai yang ada di rumah buat isiannya tapi kalau sausnya tetap pakai golden pill ya karena kalau golden pill gak bakal tergantikan rasanya itu yang paling penting nah ini sudah sudah jadi sudah jadi kita mau kasih daun min nih di atasnya hmm daun min biar agak cantik ya nah kemudian karena kita pakai golden pill strawberry kita tinggal tancapkan aduh bahasanya tancapkan aduh ini jam berapa sih ini ya ini kok ini jam berapa ini ini jam 3 aja kayaknya ya iya aduh jam 3 an aja kayaknya udah aduh udah seger banget nih makanya buruan beli golden rupiannya siapin bahan-bahannya udah kita kasih tau kan dari awal sebelum kita buah terus pagi tadi juga udah kita share untuk mempersiapkan bahan-bahan yang harus kita siapkan ya aduh luar biasa ya ini luar biasa seger nah ini dia nah ini dia kita udah jadi makin yang pertama beri tropical ice beri tropical ice udah jadi WHY ya dan Terima kasih.